Si Indonesia 2023, pameran dan seminar exhibition dan conference bidang kemaritiman terbesar dan terlengkap pertama di Indonesia siap untuk digelar di Hall B1-B2, Jakarta International Expo, J. Kemayoran, Jakarta pada tanggal 15 hingga tanggal 17 Mei tahun 2023. Mengambil tekline Maritim One Stop Shop Shop, The Most Exclusive Maritim Exhibition and Conference, kegiatan si Indonesia diharapkan menjadi tempat bagi bertemunya para pengusaha kemaritiman nasional dan internasional sehingga dapat terjadi berbagai kerja sama investasi dan bisnis. Lebih dari 100 ekshibitor peserta pameran, baik dari dalam negeri maupun luar negeri telah memastikan akan hadir dan memamerkan berbagai karya dan produk serta layanan unggulan mereka. Para ekshibitor adalah bagian penting dari maritim ekosistem yang terdiri dari shipping, shipyard, law firm, flat management, financiers dan banking, port and marine services, pay dan e-club, consultants, inspection agency, classification societies, ship management, insurers, trade association, ship engine dan komponen munafakturer, charterers, ship builders dan designers, equipment suppliers, ship chandler, charter, information dan teknologi, terminal operators, marine engineering equipment, marine technology dan service provider dan marine institutions. Para ekshibitor si Indonesia dari luar negeri berasal dari pelaku usaha dan industri China, Jepang, Korea Selatan, Malaysia dan Singapura. Dari Malaysia, sebanyak 30 perusahaan yang tergabung ke dalam organisasi SAMIN, Sarawak Association of Maritim Industries memastikan akan hadir. Pada event itu, PT Bank Mandiri Persero terbuka hadir sebagai sponsor utama. Bank Mandiri merupakan badan usaha milik negara yang menyediakan berbagai macam layanan jasa keuangan, termasuk pembiayaan di bidang kemaritiman. Event ini akan dapat dimanfaatkan oleh pengunjung untuk mengenal lebih jauh tentang pembiayaan kemaritiman yang disediakan oleh Bank Mandiri. Johnson W. Sucipto, Direktur Utama PT Kesatria Piningit Kamulian selaku event organizer menjelaskan latar belakang digelarnya event ini setelah melihat kenyataan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan archipelagic state terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 17.508 buah sehingga perlu terus digaungkan potensi maritim Indonesia dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dia menjelaskan tujuan si Indonesia adalah untuk memfasilitasi berkumpulnya para pemangku kepentingan bidang maritim dalam maupun luar negeri serta memberikan ruang bagi perusahaan nasional untuk mengembangkan pasarnya. Ini kesempatan yang sangat baik untuk memperkenalkan saling menjajaki kerja sama bisnis dan investasi antara pengusaha Indonesia dan luar negeri, katanya dalam jumpa pers si Indonesia 2023 di Wisma BSG, lantai 10, Jakarta. Komisaris PT Kesatria Piningit Kamulian Siana A. Surya mengatakan si Indonesia berbeda dengan kegiatan event pameran dan konferensi lainnya di dunia. Event ini lebih lengkap pesertanya dan lebih beragam yakni terdiri dari 28 subsektor dari ekosistem maritim. Si Indonesia memang berbeda, katanya. Siana juga menyinggung soal green energy yang menjadi salah satu fokus dari tema seminar yang diangkat dalam konferensi Indonesia. Menurutnya, penting bagi Indonesia untuk melakukan update kebijakan green energy yang akan berlaku dalam waktu dekat sehingga isu green energy sangat penting untuk diangkat dalam berbagai kesempatan. Selain pameran, di event yang sama juga digelar seminar yang membahas berbagai topik aktual baik menyangkut maritim policy, maritim security, maritim green energy, maritim education dan research, maritim enterprise dan maritim association. Tema-tema tersebut dibahas oleh para narasumber yang berasal dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kewangan, Badan Keamanan Laut, Bakamla, The Regional Cooperation Agreement on Combating Pirasi and Armed Robbery Against Ships in Asia, Rechaab, ESC, The Information Fusion Center, EFC, SIN. Terima kasih telah menonton!